Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Aptav Yanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation, Satu Hari, Satu Inovasi, Tiada Hari Tanpa Inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation telah hadir bersama kami di sini Bapak Aries Irwan Wahyu, SSTPI, MSI dari Dinas Kelantuan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan selamat datang Pak di podcast kami terima kasih Ibu Ika, Assalamualaikum Wr. Wb dan sahabat inovasi, One Day, One Innovation, Balit Bangda, Sumatera Selatan saat ini kita mau berbicara tentang inovasi yang Bapak kembangkan ya yaitu pengembangan budidaya berbasis kampung perikanan budidaya terpadu terintegrasi berdasarkan potensi ikan unggulan utama nah kalau dari judulnya ini berarti tentang perikanan ya nah kita mau tanya nih sebelum kita masuk kepada latar belakang dari ide pembuatan inovasi ini kita tanya dulu apa sih konsep dari kampung perikanan budidaya mungkin bisa dijelaskan Pak Aris ya terima kasih Ibu Ika jadi yang pertama mungkin tentu saja saya ingin menjelaskan apa itu kampung perikanan budidaya karena kampung perikanan budidaya ini terus terang baru pertama baru pertama ide ini konsep ini kita buat di tahun 2021 sehingga apa itu kampung perikanan budidaya ialah pembangunan ekonomi perikanan budidaya di suatu kawasan dengan berbasis komoditas unggulan atau komoditas spesifik lokal dengan mencinergikan berbagai potensi mulai dari potensi hulu sampai ke kilir dalam rangka untuk mendorong berkembangnya sistem atau usaha perikanan budidaya yang mempunyai daya saing dan berkelanjutan nah tahapan-tahapan itu semua dilakukan oleh masyarakat di kawasan itu sendiri difasilitasi oleh pemerintah agar apa? agar produksinya bisa kita jamin kontinu dan terjadwal dengan kata lain dapat kami detilkan Bu Ika bahwa provinsi dan kementerian kelautan ingin tentu saja tidak mampu membangun perikanan budidaya ini secara serentak di 17 kabupaten kota makanya kita pilih kawasan-kawasan tertentu dulu dua atau tiga kabupaten yang kita push pembangunannya untuk perikanan budidaya nah sehingga kita pilih kawasan yang bagus kemudian yang punya komoditas unggulan komoditas unggulan di sini maksudnya ikan tersebut sudah dikuasai teknologinya oleh masyarakat di situ kemudian produktivitasnya terbukti tinggi lalu digemari oleh masyarakat dan laku di pasar nah kalau sudah seperti itu maka kami pemerintah kita ikut di dalamnya masuk di dalamnya memberi fasilitas sehingga roda rantai ekonomi di sana bisa berjalan saling membutuhkan saling menguntungkan di masyarakat tersebut nah insya Allah kalau sudah seperti itu maka goalnya nanti produksi produksi di kawasan tersebut di kabupaten itu akan kontinu dan terjadwal terjadwal maksudnya kita tahu banyak permintaan-permintaan pasar atau pengusaha-pengusaha yang misalnya dia minta patin yang ukuran 1 kilo up misalnya nah dalam satu bulan misalnya dia butuh 100 ton nah itu bisa, bisa tersedia oleh pembudidaya kita atau misalnya contoh lain misalnya ikan lele misalnya ada pengusaha-pengusaha yang minta misalnya size 8 atau size 6 untuk satu minggu misalnya beberapa ratus kilo nah itu masyarakat kita mampu oke, jadi memang kampung perikanan budidaya ini suatu konsep yang pembangunan dari dari suatu kampung biasa yang mungkin masyarakat memang sudah memiliki mata pencaharian sebagai pembudidaya ikan kemudian dibantu oleh pemerintah ataupun difasilitasi oleh pemerintah maupun atau investor yang akan membuat suatu sentra gitu ya kampung perikanan budidaya sehingga apabila kita memerlukan suatu bibit ikan maupun dari produk-produk perikanan dari hili maupun gulu maupun hilir itu bisa langsung menuju ke kampung tersebut betul nah cuma kalau dari latar belakangnya sendiri kok bisa ada ide kita bikin kampung perikanan budidaya itu memang dari memang konsep dari kementeriannya memang sudah ada program kampung ini atau memang baru dicetuskan oleh dinas atau dari Bapak gitu oh ya kita kayaknya apa buat kampung terintegrasi gitu di sektor perikanan jadi begini ya Bu Ika konsep atau pemikiran tentang kampung perikanan budidaya itu awalnya namanya kampung perikanan budidaya tetapi kalau sudah masuk ke komoditas nanti tergantung komoditasnya jadi misalnya kalau komoditas yang ingin dikembangkan unggulannya patin maka namanya kampung patin kalau misalnya nanti misalnya contoh di Prabu Mulih yang dikembangkan Lele maka namanya kampung Lele seperti itu nah pemikiran ini program ini muncul sebenarnya berawal dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah sejak itu kan kewenangan pembangunan perikanan budidaya ini ada di kabupaten kota nah sehingga muncullah eforia masing-masing kabupaten ingin mengembangkan sendiri-sendiri ingin cepat menghasilkan produksi sehingga banyak hal yang di luar perkiraan di luar dugaan terjadi katakanlah kegagalan-kegagalan contoh misalnya ada kabupaten yang misalnya hanya memfokuskan terhadap produksinya saja produksi besar tetapi lupa misalnya di hulunya katakanlah pakannya belum pakan mandiri tetapi masih mengandalkan pakan pabrikan yang harganya memang mahal jadi begitu produksinya tinggi tapi kosnya sudah tinggi maka pada saat jual harganya kurang tinggi apa yang terjadi? rugi masyarakatnya begitu juga misalnya ada kabupaten yang dipusnya hulunya kemudian produksinya sudah bagus tetapi pemasarannya tidak ada nah dari berangkat dari situ provinsi dan KKP itu katakanlah membuat konsep jadi bukan provinsi bukan juga KKP tetapi bersama-sama merumuskan konsep apa yang harus kita kembangkan ke depan agar ephoria ini bisa betul-betul membantu masyarakat pembudidaya kita nah itulah muncul ide Kampung Perikanan Budidaya ini dimana kita tidak bisa walaupun misalnya kurang baik tetapi itu yang harus kita lakukan kita harus mengembangkan kawasan-kawasan saja dulu misalnya prioritas dulu kabupaten mana yang kita kembangkan untuk nanti berikutnya baru kabupaten-kawupaten lain itu mungkin ya latar belakang ya contoh itu latar belakang kenapa kita akhirnya rubah ini memakai konsep kawasan atau Kampung Perikanan Budidaya ini nah saat ini di Sumatera Selatan sendiri Pak apa memang sudah ada kampung yang dikembangkan dari program ini apa dimana aja gitu mungkin ada beberapa kabupaten atau memang baru dicetuskan memang belum ada yang jadi gitu jadi Alhamdulillah tahun 2021 ini Sumatera Selatan sudah memiliki Kampung Perikanan Budidaya namanya Kampung Patin dan Kampung Lele Kampung Patin ada di Kabupaten Okutimur dan Kampung Lele ada di Kota Prabu Muli baru ada dua memang kita di provinsi sangat menyayangkan perkiraan kita, harapan kita tadinya ada empat atau lima lah yang dimulai di Sumatera Selatan ini tetapi karena mungkin penganggaran yang masih terbatas sehingga Sumatera Selatan baru dua yang kita anggarkan terkait pandemi COVID juga ya Pak ya termasuk juga karena bagaimanapun perikanan ini sangat bagus untuk di masa COVID ini Pak dikembangkan membantu ekonomi masyarakat nah kalau dari segi manfaatnya bagi masyarakat ini sudah ada dampak karena kan yang di Okutimur itu sudah ada Kampung Patin kemudian baik dari hulu sampai hilirnya ya berarti sudah ada produk dari produk ikan patinnya sendiri baik patin maupun lele nah kalau dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa? dengan adanya pengembangan Kampung Perikanan Kampung Patin dan Lele jelas dampaknya Bu Ika jadi dengan adanya Kampung Perikanan ini seluruh potensi kan kita maksimalkan kita tingkatkan mulai dari hulu sampai hilir tadi itu jadi misalnya yang tadinya disana hanya ada proses produksi budidaya sekarang sudah ada muncul UPR-UPR unit pembinaan rakyat sehingga muncullah pembinaan-pembinaan kemudian yang tadinya BBI misalnya di kabupaten tersebut tidak maksimal sekarang kita maksimalkan untuk pengadaan induknya lalu kemarin itu misalnya belum ada pekdakan pakan sekarang sudah ada pekdakan pakan kita bantu apa itu mesin pakannya sehingga kegiatan ekonomi semakin banyak terjadi semakin banyak terjadi di daerah tersebut begitu juga misalnya di Prabu Mulih dengan bioplok bioplok lele mulai dari ibu-ibu PKK kemudian kelompok-kelompok apa itu pekdakan sudah bergerak semua kemudian kita lihat sekarang misalnya penjual-penjual lele misalnya yang tadinya mereka untungnya sedikit karena bahan bakunya harus beli dari jauh sekarang dari kota itu saja di daerah itu saja sudah ada sudah tersedia banyak dengan ukuran yang memang sesuai keinginan masyarakat begitu jadi memang inovasi yang dihasilkan dari yang diciptakan melalui kampung perikanan budidaya ini menciptakan inovasi-inovasi lain gitu ya tidak hanya kita satu kampung itu cuma benih saja atau cuma produk jadi saja misalnya keripik lele atau pindang patin tetapi juga mulai dari benih ya pak ya jadi masyarakat di Sumatera Selatan yang mau beli benih patin juga tidak jauh-jauh lagi ke mana-mana cukup langsung ke kampung patin gitu ya atau ke lele cukup ke kampung lele gitu ya kalau dari hambatan pelaksanaannya sendiri seperti apa pak? kalau hambatan pelaksanaan untuk konsep atau program kampung perikanan ini sebenarnya kenapa Sumsel baru ada dua yang kita kita tetapkan sebagai kampung perikanan itu tadi karena ada persyaratan-persyaratan khusus untuk dijadikan kampung perikanan ini kawasan tersebut harus sudah masuk di dalam RTRW RTRW kabupaten dan ini tidak mudah tentunya karena harus diperdakan misalnya kawasan tersebut makanya kita usulan-usulan kabupaten yang kawasan tersebut belum masuk RTRW kita tolak karena kita tidak ingin misalnya anggaran sudah kita turunkan lalu fasilitas sudah kita berikan tetapi kawasan tersebut nantinya dialihpungsikan karena peruntukannya bukan untuk perikanan untuk pertanian untuk pertambangan untuk pertambangan apa itu pariwisata kemudian industri dan sebagainya jadi itu termasuk hambatan hambatan bagi kabupaten-kota yang belum memasukkan di RTRW kemudian dari segi regulasi juga bahwa kawasan-kawasan yang kita tetapkan ini komitmen pemdanya harus jelas harus sudah masuk di RPGMD kalau dia belum masuk di RPGMD berarti komitmen pemdanya masih dipertanyakan artinya kan karena harus konkret kan dengan masuk di RPGMD maka penganggarannya sudah jelas antara tahun pertama kedua ketiga keempat sudah jelas sehingga kita tidak ragu lagi untuk memfasilitasi anggaran yang lain jadi memang kolaborasi antara pemerintah kabupaten-kota pemerintah provinsi maupun kementerian kelautan itu tetap sinergi sehingga kampung ini bisa berjalan berkelanjutan tidak hanya pada tahun ini saja makanya harus sudah jelas RTRW dan dimasukkan di dalam RPGMD kabupaten-kota tersebut jadi memang beberapa kabupaten-kota yang memang mau mengusulkan ke pemerintah provinsi boleh ya Pak dan ada persyaratannya mungkin nanti bisa menghubungi atau berkomentar di kolom komentar kita untuk nanya langsung ke Pak Aries gimana syarat-syaratnya untuk kabupaten-kota atau ada kampung-kampung yang berpotensi menjadi kampung perikanan budidaya untuk bisa dibantu ya Pak difasilitasi nah kalau pesan dan kesannya apa Pak? kesan dan pesannya tentu saja ya itu tadi kepada kabupaten-kota ini sudah ada konsep atau program yang bagus dari provinsi dan kementerian ya silahkan ini di katakanlah direbut dengan dengan syarat-syarat teknis dan komitmen tentu saja komitmen dinas perikanan kabupaten kemudian bupatinya karena kalau misalnya nanti itu disetujui kita ada MOU-nya MOU-nya antara bupati kemudian provinsi dan kementerian jadi kami sambil baik karena ini apa itu semangat kita karena ini program baru konsep baru artinya semangat kita masih baru ini jadi semangat baru komitmen baru sayang kalau tidak direbut diraih mungkin komitmen masyarakat juga diperlukan ya Pak oh iya pasti mereka yang akan menjalankan keberhasilan atau menentukan keberhasilan kampung perikanan budidaya betul karena masyarakat adalah ujung tomba di lapangan bagaimanapun kita punya konsep punya program yang bagus punya fasilitas tetapi kalau ujung tombaknya mandul tidak semangat maka tentu keberhasilannya akan rendah betul kami juga mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu dan Bapak Wakil Gubernur yang punya komitmen terhadap pembangunan perikanan budidaya khususnya di Sumatera Selatan support beliau berkali-kali mengatakan ayo majukan perikanan ini insya Allah nanti kalau misalnya perikanan budidaya maju maka untuk masyarakat Sumsel bisa maju semua baik terima kasih Pak Aris Irwan Wahyu sudah datang sudah mampir ke sini memberbagi atau sharing tentang adanya inovasi ini yang mungkin bukan mungkin ya memang sangat berguna bagi masyarakat kita terutama di Kabupaten Kota yang memang merupakan pembudidaya perikanan sahabat inovasi jangan lupa kita punya jurus 4S yaitu setiap orang adalah inovator setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation salam inovasi selamat menikmati